Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini dalam edukasi yang bermanfaat yaitu pembelajaran kewarganegaraan praktis dan mudah seri 1 sampai dengan 10 Jadi ikuti terus channel ini untuk Anda mendapatkan edukasi yang bermanfaat khususnya pembelajaran kewarganegaraan yang secara praktis dan mudah sehingga tidak perlu pakai ribet untuk mempelajarinya akan dihadirkan di channel ini Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti semuanya seri-seri mulai dari seri 1 atau sesi 1 sampai dengan 10 atau lebih sehingga dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan bisa memahaminya hanya ada di Yantos RW Backpacker Channel Oke sebelum mengikuti jangan lupa support-nya, dukungannya untuk channel ini agar selalu menampilkan informasi yang benar edukasi yang bermanfaat dan hiburan yang menyenangkan dengan menekan tombol subscribe dan meng-sare channel edukasi yang bermanfaat ini disamping Anda mendapatkan ilmu tentunya Anda akan mendapatkan ilmu baik, selamat mengikuti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita mulai pembelajaran ke warga negaraan Topik 1 yaitu pengantar pendidikan ke warga negaraan Nah sebelumnya saya minta kepada kita yang mengikuti pembelajaran ini supaya mengaktifkan channel Yantos RW Backpacker Channel jadi yang mengikuti ini supaya dapat nanti memberikan subscribe-nya, juga komen-nya sehingga komen ini bisa dijadikan sebagai ajang untuk melakukan diskusi tentang pembelajaran ke warga negara ini silahkan Anda gunakan kolom komennya untuk berdiskusi dalam pembelajaran ke warga negaraan ini Baik pendidikan ke warga negaraan secara etimologis secara tata bahasanya asal bahasanya yang mana pendidikan itu adalah usaha sadar dan rencana untuk mengwujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya jadi pendidikan ke warga negaraan ataupun pendidikan apapun ya itu merupakan suatu usaha secara sadar dan rencana artinya memang telah dipersiapkan agar terjadinya proses dalam pembelajaran atau proses pelajar nah yang diinginkan dari pendidikan ini adalah agar peserta didik itu secara aktif mengembangkan potensi dirinya oleh karena itu tadi maka saya minta yang mengikuti pembelajaran ini supaya selalu aktif ya menggunakan channel ini silahkan digunakan komennya berdiskusi di sana ya baiklah itu membuat suatu pertanyaan atau menjawab pertanyaan berdiskusi atau bisa nanti juga membuat kesimpulan dan sebagainya silahkan dibuatkan saja di dalam komen-komen itu sehingga menjadi hidup pembelajaran ini sedangkan keluarga negaraan adalah segala hal yang berhubungan dengan warga negara jadi kalau pendidikan keluarga negaraan itu berarti suatu usaha sadar dan rencana ya pembelajaran kepada peserta didik yang mengenai yang berhubungan dengan warga negara sehingga peserta didik ini dapat mengembangkan potensi dirinya sebagai warga negara nah secara terminologis sebenarnya pendidikan keluarga negara itu adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik kemudian dipeluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya ditambah dengan pengaruh power positif baik dari pendidikan sekolah masyarakat dan orang tua nah apa gunanya itu adalah agar mahasiswa pelajar maupun murid itu bisa berpikir kritis analitis bersikap dan bertindak demokratis jadi secara terminologis pendidikan keluarga negara ini adalah mendidik warga negara menjadi warga negara yang demokratis ya tapi demokratis yang bagaimana yaitu yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 jadi mempersiapkan warga negara dengan memberikan pendidikan demokrasi politik menjadi kewarga negara yang demokratis tapi tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan UNASAR Polipa oleh karena itu maka pendidikan Pancasila sebagai hal yang utama sebagai fondasi kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kewarga negara next selanjutnya secara ontologi pendidikan kewarga negara itu adalah sikat dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara jadi pendidikan kewarga negara ini akan mengajarkan warga negara bagaimana menjadi warga negara yang hidup dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara di negara kesat tonopoli Indonesia nah karena status warga negara ini berbeda-beda ya kedudukannya penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat dengan adanya peran yang berbeda-beda yaitu dimana ada yang penduduk berkedudukan sebagai pejabat warga negara ataupun masyarakat biasa maka tentu peran dan fungsi warga negara itu akan berbeda-beda dalam kehidupan berbangsa dan negara dan bermasyarakat sehingga sikap dan perilaku warga negara itu akan sangat dinamis dengan adanya perbedaan-perbedaan ini oleh karena itu maka dengan adanya pembelajaran keluarga negara atau pendidikan keluarga negara ini maka akan dapat dilakukan penyesuaian atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara yang dinamis tadi yang berbeda-beda peran dan fungsinya sebagai warga negara sehingga dapatlah peran dan fungsi warga negara itu sejalan dalam kehidupan permasyarakat perbangsa dan negara jadi bagaimana sikap dan perilaku warga negara ini dengan peran dan fungsinya yang berbeda-beda kedudukan yang berbeda-beda status yang berbeda-beda dalam kehidupan bermasyarakat berbahasa dan negara ini bisa selaras sejalan sesuai dengan dinamika dan tantangan yang terjadi perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam masyarakat dengan melalui pendidikan kewarga negara ini jadi agar warga negara itu bisa sejalan ya satu tujuan bersama ya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan negara kemudian secara yuridis di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa warga negara itu adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara jadi keluarga negara itu adalah menyangkut segala sesuatu yang menyangkut yang berhubungan dengan warga negara jadi pendidikan keluarga negara juga pendidikan atau pembelajaran yang menyangkut tentang segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara kemudian secara yuridis juga pendidikan keluarga negara itu dimasukkan untuk membentuk ya peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 penjelasan pasal 37 disebutkan bahwa agar warga negara ini memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air jadi pendidikan atau pembelajaran keluarga negara itu berisikan belajar tentang keindonesiaan belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia membangun rasa kebangsaan dan memupuk membangun rasa cinta tanah air Indonesia jadi inilah intinya di dalam mempelajari keluarga negara belajar tentang keindonesiaan Indonesia itu seperti apa sih negara Indonesia itu terdiri dari apa saja bahasa kita ini yang bineka tunggal ika warga negaranya adat, suku, bangsa kedudukan dan sebagainya kita pelajari tentang Indonesia bagaimana Indonesia itu sebenarnya bagaimana masyarakat Indonesia bagaimana kehidupan kehidupan berbangsa di Indonesia itu harus kita pelajari kemudian melalui pendidikan keluarga negara ini juga untuk menjadi manusia berkepribadian Indonesia di Pancasila kita sudah terbentuklah jati diri kita sebagai manusia Indonesia yang Pancasila nah jati diri yang telah terbentuk oleh Pancasila itu di dalam pendidikan keluarga negara ini diperkuat menjadi kepribadian Indonesia di seluruh warga negara Indonesia ini harus mempunyai satu kepribadian yaitu kepribadian Indonesia selanjutnya pendidikan keluarga negara ini tidak terlepas dari membangun rasa kebangsaan membangun juga nasionalisme membangun cinta tanah air makanya di dalam pendidikan atau pembelajaran keluarga negara nanti kita akan belajar tentang identitas nasional yaitu jadi bagian dari belajar tentang kebangsaan dan kepribadian Indonesia juga nanti akan dipelajari ya nasionalisme untuk membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air nah jadi tujuan pembelajaran keluarga negara atau pendidikan keluarga negara ini belajar tentang Indonesia tadi ya tujuannya adalah agar warga negara menjadi warga negara yang baik dan pendidik istilahnya smart and good citizen jadi tujuan dari pendidikan keluarga negaraan pembelajaran keluarga negaraan ini agar menjadi warga negara yang smart and good ya smart and good citizen jadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan penandasar paling nah tentunya nanti akan banyak tantangan atau dinamika ya dalam pendidikan keluarga negara ini karena terjadinya perubahan-perubahan dalam sistem keterlenggaraan dan pemerintahan dan juga tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan tentunya selalu ada setiap masanya itu ya nah kemudian pendidikan keluarga negaraan ini untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia eksistensi konstitusi negara dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa jadi inilah menjadi tantangan dan dinamika dalam pembelajaran keluarga negaraan dan selalu warga negara diberikan pendidikan keluarga negara ini karena terjadinya dinamika perubahan-perubahan baik dalam sistem keterlenggaraan dan pemerintahan serta adanya tantangan-tantangan dalam kehidupan berwaksa dan negara yang dinamis ya setiap masa selalu ada tantangan ya perubahan-perubahan yang terjadi termasuk konstitusi negara ya setelah melakukan berapa kali amandemen ya itu sebenarnya adalah untuk menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan dinamika yang terjadi di dalam masyarakat ya dan pendidikan keluarga negaraan juga begitu apabila terjadi perubahan-perubahan dalam konstitusi negara terjadi amandan mendat serpak lima dan sebagainya tentu pendidikan keluarga negaraan juga akan menyesuaikan karena ada kaitan erat antara pendidikan keluarga negaraan dan konstitusi negara jadi pendidikan keluarga negara ini di masa depan seperti apa akan tergantung kepada pandangan bangsa Indonesia eksistensi konstitusi negara dan tutupan demika perkembangan masa ini akan terlalu berkembang pendidikan keluarga negara ini kalau kita lihat dari masa ke masa menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perubahan perubahan di dalam sistem pemerintahan oleh karena itu John J. Coggen dan Ray Dericott mengatakan siapa itu warga negara dia menyebutkan a citizen was defined as a constituent member of society jadi sebenarnya warga negara itu adalah bagian penting dari masyarakat jadi bagian dari masyarakat bagian penting dari masyarakat itu disebut dengan citizen kemudian apa itu citizenship kewarga negara itu be a set of characteristic of being a citizen jadi kewarga negara itu adalah seperangkat karakteristik menjadi warga negara jadi kalau warga negara adalah bagian penting dari masyarakat kewarga negara adalah seperangkat karakteristik menjadi warga negara jadi ada seperangkat karakteristik ada sarat orang untuk menjadi warga negara ya apa yang harus dipenuhi ya seperti apa untuk menjadi warga negara ini yang disebut dengan citizen oleh John J. Cogan itu ya a set of karakteristik of being a citizen jadi seperangkat karakteristik menjadi warga negara nah apa itu citizenship education pendidikan kewarga negara ada pun jadi masuk dengan citizenship education ya pendidikan kewarga negara atau pembelajar kewarga negara itu adalah the contribution of education to development of those karakteristik of a citizen jadi pendidikan kewarga negara itu adalah kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakteristik kewarga negara jadi pendidikan kewarga negara juga tidak terlepas bagaimana untuk membentuk karakteristik warga negara kita lihat tadi yang dimasukkan adalah bagaimana membentuk kepribadian warga negara sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sesuai dengan jati diri Indonesia ya di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 yaitu tentang pendidikan pendidikan itu disebutkan bahwa pendidikan kewarga negara itu tidak terlepas dari juga memberikan pendidikan atau pelajaran tentang Pancasila tentang undang-undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945 kemudian tentang NKRI negara kesatuan republik Indonesia dan Bineka Tunggak Ika sehingga bisa membentuk ya mahasiswa itu menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah jadi pendidikan keluarga negara juga tidak akan melepaskan diri tidak akan pernah terlepas dari bicara tentang Pancasila walaupun secara khusus sudah lebih dahulu Pancasila sebagai dasar sebagai toga selalu dipajari tapi selalu ada sangkut dengan pendidikan keluarga negara kemudian tentang undang-undang negara republik Indonesia bagaimana warga negara bisa tahu dan mengenal tentang negaranya melalui mempelajari undang-undang negara republik Indonesia kemudian hal ihwal tentang bangsa kita ini juga harus paham tentang bagaimana negara kesatuan republik Indonesia bagaimana yang kaya itu sebenarnya dan juga akan dipajari tentang Bineka Tunggal Ika nah disini di Pancasila juga sudah kita pelajari ya semboyan kita Bineka Tunggal Ika ya berbeda laki tetap satu dua nah di dalam pendidikan keluarga negara ini juga akan lebih difokuskan lagi sehingga kita dapat hidup dalam kehidupan bermasyarakat ini mengaplikasikan sebagai negara dengan penduduknya berbineka ya bermacam ragam menjadi warga negara yang hidup bersama di dalam kehidupan berbangsa dan negara negara kesatuan republik Indonesia ini dengan pelajari pendidikan keluarga negara dan pembelajaran keluarga negara ini keluarga negara yang Bineka tadi yang berbeda beda tadi ya bisa menjadi sejalan searah untuk bersama-sama bersatu di dalam negara kesatuan republik Indonesia ini sama-sama membangun bangsa dan negara mencapai tujuan dan cita-cita negara nah istilah pendidikan keluarga negara ini di berbagai negara yang namanya tentu berbeda-beda ya fokus dan pendidikan juga berbeda-beda seperti kita sebutkan tadi karena terjadinya berbagai macam perubahan-perubahan dinamika kehidupan masyarakat dalam sistem ketentuan negaraan pemerintahan maka setiap negara tentu memiliki fokus tersendiri dalam pendidikan keluarga negara nah sesuai juga dengan konstitusi perubahan dalam konstitusi juga menentukan bagaimana pendidikan keluarga negara nah ini nama-nama yang pendidikan keluarga Indonesia disebut sekarang ini dengan pendidikan keluarga negara yang mereka juga civic atau civic education di Inggris citizenship dan sebagainya kita bisa lihat bahwa nama-nama ini bahkan ada yang menyebut social studies macam-macam ada life orientation ada people and society nah ini tentu menjadi suatu hal yang menarik bagi kita kenapa fokus dari pendidikan keluarga negara ini berbeda-beda dari setiap negara ini terlihat dari nama yang yang terima kasih telah menyimak dan mengikuti pembelajaran keluarga negara praktis dan mudah mulai dari sesi pertama nanti akan berlanjut sampai sesi ke-10 atau lebih mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada materi awal ini telah dapat diambil pelajaran dan jangan lupa untuk terus mengikuti sesi berikutnya sehingga pemahaman tentang keluarga negara ini akan lebih mumpuni selalu hadir di channel kebahagiaan kita yang untuk mendapatkan informasi yang benar edukasi yang bermanfaat dan hiburan yang menyenangkan jangan lupa selalu mensher channel ini kepada orang-orang terdekat kepada teman dan sebagainya ilmu ini selalu berkembang selain Anda mendapatkan ilmu Anda juga mendapatkan amal dan sebagai warga negara tentunya berkewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pendidikan kewarga negara agar menjadi warga negara yang smart and good citizen terwujudnya warga negara yang pintar dan baik yang memiliki rasa kebangsaan masjonalisme ya sehingga terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara di negara kesatu Republik Indonesia ini berdasarkan Pancasila dalam mewujudkan tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur ya sejahtera lahir dan batin dunia dan akhirat jangan lupa juga untuk memberikan subscribe dan juga ajak-ajak temannya untuk subscribe channel ini agar selalu berkembang dan selalu melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengedukasi masyarakat sampai jumpa pada materi selanjutnya di sesi selanjutnya terus bergabung di channel ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita selamat menikmati selamat menikmati